Bintang kecil di langit yang biru Lagu yang sering kita denger waktu kecil ini rasanya udah susah banget buat kita buktiin Kalau gak percaya, coba aja liat ke atas Nyatanya udah jarang banget kita bisa ngeliat benda berkilau yang bertaburan di angkasa Kalaupun ada satu titik yang terang, itu pun cuma planet yang lagi cosplay jadi bintang Padahal katanya ada ratusan miliar bintang dan itu pun cuma di galaksi kita aja Tapi terus kemana perginya mereka? Kenapa kita gak bisa ngeliat mereka? Pastinya mereka gak kemana-mana Mereka tetep berada jutaan sampai miliaran tahun cahaya dari bumi Tapi sekarang mereka susah keliatan karena satu penyebab Polusi cahaya Ya, terangnya lampu rumah, jalanan atau gedung-gedung tinggi Membutakan mata kita Untuk bisa liat bintang di atas sana Saking udah banyaknya cahaya Faktanya, sepertiga manusia di dunia Bahkan gak pernah ngeliat galaksi bimah sakti di langit kita Dan ngomong-ngomong soal polusi cahaya Para ilmuwan juga protes dan bikin gerakan untuk ngelindungi langit dari polusi cahaya Apa alasannya? Jawabannya tentu aja buat meliti luar angkasa Langit bercahaya Ngeganggu pengamatan teleskop buat ngamatin objek yang jauh di sana Tapi gak cuma itu, para peneliti juga bilang Kalau terangnya cahaya kota Menunjukin penggunaan energi yang berlebihan Bikin dampak buruk keritme tidur manusia Dan bahkan ganggu hewan-hewan nokturnal Saking pentingnya, sampai muncul gerakan National Dark Sky Week Dan Earth Hour yang berusaha melindungi langit biar tetep gelap Emang sejak bola lampu ditemuin ratusan tahun yang lalu Gelapnya langit udah jarang kita temuin Saking langkanya Pernah ada kejadian lucu waktu satu kota New York ngalamin mati lampu Yang bikin keadaan jadi gelap gulitas ketika Terus di saat itu juga Orang-orang pun panik dan rame-rame ngelaporin benda asing raksasa berwarna perak di langit mereka Padahal itulah untuk pertama kalinya Galaksi Bima Sakti bisa dengan jelas terlihat oleh mata mereka Akhirnya kita tahu kenapa bintang-bintang susah terlihat lagi Gemerlap lampu kota membuat bintang jadi susah ditemukan Tapi coba sekali-kali pergi ke pelosok yang jauh dari cahaya kota Lalu pandangkan mata ke angkasa dan lihat gemerlap cahaya disana Sekarang ngasakan seberapa kecil kita di luasnya sama dalam semesta Di luar sana sesuatu yang menakjubkan menunggu untuk kita temukan Dan seperti biasa Terima kasih Terima kasih udah nonton Kok Bisa? Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah Keep asking and stay curious Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih